Mirsa pemerintah Provinsi Bali gelar perayaan Tumpak Rulut yang dipusatkan di panggung terbuka Arde Chandra, Taman Werdi Budaya Art Center, Denpasar. Kegiatan diisi dengan peluncuran cerakan budaya Bali oleh Gubernur Wayan Koster hingga pentas musisi Bali. Gubernur Wayan Koster bersama istri yang juga ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali Putri Koster beserta Wakil Gubernur Cokorde Oka Arta Ardana Sukawati dan istri Cok Putri Haryani Ardana Sukawati menghadiri perayaan Tumpak Rulut yang dipusatkan di panggung terbuka Arde Chandra, Denpasar, Sabtu malam. Dihadiri ribuan pelajar dari sejumlah daerah di Bali, perayaan Tumpak Rulut sebagai Rahina Tresna Asri atau Hari Kasih Sayang di Bali langsung ria. Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Koster juga menyerahkan penghargaan kepada para siswa-siswi mulai SD, SMA, dan mahasiswa berprestasi. Sejumlah pejabat termasuk Gubernur Koster dan Wakub Cok Aje memberi bunga dan bertukar hadiah dengan sang istri sebagai ungkapan kasih sayang di Rai Melkris Makasih. Dalam pidatonya, Gubernur Koster menyebut perayaan Tumpak Rulut telah tertuang dalam surat edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2022 tentang kata titik kehidupan masyarakat Bali. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Bali agar bangga dengan konsep paralelangit Bali yang begitu holistik dan agar budaya dan bersebalik ini terus dijaga seiring kemajuan teknologi. Ini Tumpak Rulut kita jadikan sebagai laku hidup masyarakat Bali. Dalam perayaan ini, Gubernur Koster juga meluncurkan cerakan budaya Bali yang ditandai dengan menancapkan simbol gunungan wayang. Melalui cerakan budaya Bali ini, masyarakat, khususnya generasi muda, diharapkan bisa dengan mudah mengakses data untuk mengenal kebudayaan Bali yang adil berhubung. Perayaan Tumpak Rulut juga dimeriahkan dengan penampilan sejumlah musisi Bali seperti Widi Widiano, Kalu Saraswati, Kudia Bulan, dan Kusmi Hado. Dari Denpasar, Wira Dana Ainus, Melakota.